Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Yesus mengenal kita. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih, payahmu, maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka penusta. Wahyu 2 ayat 2 Sebutan Yesus mengenal akan jemaatnya ditulis untuk setiap pekabaran yang diberikan kepada jemaatnya. Itu berarti Yesus mengawasi semua jemaatnya sepanjang zaman. Pandangan Yesus kepada jemaat kita yang terus menerus bukan berarti ia mengamarkan kita. Melainkan ini merupakan suatu dorongan kepada setiap jemaat bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat peduli kepada umatnya. Hal ini adalah suatu dasar yang penting bagi pengembangan kekeristanan. Fakta ini harus dipahami oleh mereka yang memiliki kebenaran oleh iman sebab menghasilkan suatu perubahan hidup dari seorang. Tidak ada kebenaran oleh iman tanpa adanya pengetahuan yang berkobar-kobar dalam diri kita mengenai pedulinya Tuhan kepada kita masing-masing. Bila kita melalaikan hal ini maka kita akan menemui kegagalan dalam pengertian akan kebenaran oleh iman. Nyonya White dalam memberikan dorongan kepada kita agar percaya kepada pemeliharaan Bapak menuliskan dalam buku Step to Christ halaman 104 dan 105 Hubungan Allah dengan setiap jiwa adalah suatu keunikan seolah-olah tidak ada lagi jiwa lain di mana ia mengaruniakan anaknya yang dikasih. Sungguh suatu dorongan yang luar biasa Walaupun hanya satu jiwa yang akan bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat Yesus tetap siap untuk datang ke dunia ini dan mati bagi satu orang tersebut. Tahukah Anda bahwa satu orang tersebut adalah Anda dan saya? Lebih lanjut lagi Nyonya White menuliskan dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 217 Setiap tindakan, setiap kata, setiap pikiran diperhatikan dengan jelas Seolah-olah hanya ada satu orang saja di seluruh dunia ini di mana perhatian surga dipusatkan kepada orang tersebut Yesus mengenal kita secara pribadi Ia mengerti perasaan kita dan ia mengerti kebutuhan kita Ia siap mati untuk menyelamatkan Anda dan saya Ia juga siap memberikan kuasanya kepada kita Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan ini Marilah kita datang kepadanya dan senantiasa menyambut kasih karunianya dalam kehidupan kita ini Tuhan Yesus memberkati